Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama mari kita panjatkan tujuh syukur pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi program UMKM hari ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Megawati, koordinator dari Rumah Pintar BSDC dan UMKM CSR Sinar Maslen. Hari ini saya akan memandu acara ini sejak awal sampai berakhir hingga kurang lebih satu jam ke depan. Kegiatan ini adalah merupakan sosialisasi dari program UMKM yang akan dilakukan oleh CSR Sinar Maslen bidang ekonomi. Dalam bentuk rangkaian pelatihan sampai dengan nantinya ada pembuatan digital pemasaran yang bisa diikuti oleh seluruh binaan yang saat ini sudah mencapai sekitar 400 binaan kurang lebihnya. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan di Rumah Pintar BSDC. Selanjutnya silahkan videonya diputar. Saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk ibu-ibu. Kami punya program pemberdayaan masyarakat yang bisa diikuti oleh semua ibu-ibu binaan masyarakat Indonesia secara gratis terutama. Pada saat online seperti saat ini kami punya pengembangan berupa Rumah Pintar Menyapa yang bisa diikuti melalui Zoom. Dan di situ terdapat banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk membekali ibu-ibu untuk bisa berwirausaha mandiri. Selain itu kami juga membantu memasarkan produk-produk hasil ibu-ibu binaan lewat bahasa live, bahasa online, juga lewat media sosial yang kami miliki. Yang pasti di masa pandemi seperti saat ini bukan waktunya buat kita berdiam diri, tapi ayo mari kita terus berkarya, belajar, menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, yang bisa membantu perekonomian keluarga untuk menjadi lebih baik lagi. Saya mulai ikut gabung di Rumah Pintar itu bulan Juni, diajak oleh ibu Meli. Ada tanggal 12 Agustus ada kegiatan untuk pelatihan pembuatan cilok. Dan saya mulai bisa mengikutinya itu di tanggal 19 Agustus. Saya mencoba untuk membuat cilok dan saya coba rasanya enak. Saya share ke grup Rumah Pintar BSD. Oke, puji Tuhan waktu itu ada satu ibu yang japri sama saya untuk pemesanannya. Awalnya sih saya masih ragu ya karena saya pikir aduh nggak pede gitu kan, tapi ternyata responnya bagus. Lalu setiap hari ada-ada yang masuk orderan. Bulan September itu baru sekitaran 50 porsi ya. Lalu bulan berikutnya naik lagi jadi 100 porsi, bulan berikutnya 155 porsi. Dan terakhir klos di bulan November sampai 200 porsi atau sekitar 6.000 lebih butir cilok yang sudah dihasilkan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Rumah Pintar BSD untuk resepnya yang sangat membantu saya, terutama untuk menambah penghasilan. Dan terima kasih Rumah Pintar BSD, sukses selalu dan jaya selalu. Mari saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah untuk pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Rumah Pintar BSD City yang mengedukasi ibu. Nah saat ini saya ingin memperkenalkan sedikit nih untuk para narasumber kami yang akan memberikan pendapatnya yaitu ada Pak Rujianto dan Bu Dhani yang akan mendampingi kegiatan kami ke depan. Silahkan videonya ditetapkan. Saya menganggap bahwa CSR yang dilakukan oleh Sinar Mas Len ini adalah satu bentuk karya nyata yang konkret yang sebetulnya sangat diperlukan di era pandemi sekarang ini. Karena ketika kita melihat kondisi perekonomian terutama yang kita alami oleh teman-teman UMKM, kita melihat bahwa CSR yang dilakukan oleh Sinar Mas Len ini akan sangat membantu dalam rangka UMKM terus berdaya dan terus berjuang untuk pemajuan mereka. Terima kasih. Baiklah tadi kita sudah mendengarkan video dari Pak Rujianto, berikutnya kita akan menyaksikan video dari Ibu Dhani. Halo Bapak-Ibu pelaku usaha UMKM. Perkenalkan nama saya Endang Retnawardani atau sering sekali disebut Dhani. Latar belakang saya dari psikologi dan ketika saya mengambil program S2 dan S3 saya, saya sangat-sangat memiliki peminatan di dalam pengembangan UMKM. Maka itulah adalah riset yang saya lakukan. Saat ini saya membantu di dalam gerakan peningkatan produktivitas nasional yang digagas oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Dan Bapak-Ibu saya akan membantu mendampingi Bapak-Ibu pelaku usaha UMKM yang dibina di dalam program CSR dari Sinar Mas Len dalam beberapa pertemuan. Nah, saya akan mendampingi terkait dengan sesi literasi keuangan dan satu lagi adalah bagaimana untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas dari produk yang Bapak-Ibu hasilkan. Di sesi literasi keuangan kita akan membahas banyak mengenai bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana tata cara yang bisa dilakukan untuk dapat secara efisien dan efektif mengelola keuangan Bapak-Ibu. Sehingga diharapkan Bapak-Ibu akan memiliki kemampuan untuk dapat lebih efisien dan efektif di dalam pengelolaan keuangan. Dan satu lagi terkait dengan bagaimana peningkatan produktivitas dan kualitas dari produk yang Bapak-Ibu hasilkan, kita akan mengupas banyak di dalam sesi-sesi yang ada terkait dengan bagaimana mengelola baik itu dari sisi proses maupun manajemen dari produktivitas itu sendiri. Sehingga diharapkan kualitas produk yang Bapak-Ibu kelola akan lebih baik. Sampai ketemu Bapak-Ibu. Oke selanjutnya mari kita akan dengarkan sambutan dari Pimpinan Sinar Maslen yang diwakili oleh Bapak Doni Mata Disata, pelaku kepala DVT Corporate Affairs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Kita awali puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir bersama pada acara sosialisasi UMKM hari ini melalui Zoom Meeting. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang terhormat. Regulator terkait dari Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM. Ibu Dr. Anda Haja Nurul Hayati MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Ujang Sudiarto STMT, Kepala Dinas Pariwisata. Bapak Ahmad Suryawijaya SIP MSI, Regulator terkait dari Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM. Bapak Deden Dini SE, Kepala Dinas Perindustrian dan Peradangan, Ibu Dr. Anda Maya Marjana Mars, Kepala Dinas Pariwisata. Bapak H. Herus Agus Santoso AP MSI, Ibu Bapak Narasumber, Bapak Dr. Andes Rujianto MSN, Founder Rujianto Branding Academy and Founder Artistika Roadposter Indonesia. Ibu Dr. Anda Endang Retno Wardani, MBA, PHD, CHT, dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility di bidang ekonomi, sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. CSR Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong Damai TBK akan menyelenggarakan rangkaian pelatihan bagi 400 anggota UMKM Binaan yang tergabung dalam rumah pintar PSD City. Dalam krisis global akibat pandemi COVID-19 yang masih dirasakan hingga saat ini, melatar belakangi pelatihan yang akan diberikan, yaitu demi mendukung jalannya roda perekonomian masyarakat. Salah satu sektor pendorong perekonomian masyarakat adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, di mana para pelaku UMKM dituntut untuk mampu melakukan inovasi dengan melakukan terobosan melalui digitalisasi UMKM. Selain itu, para pelaku UMKM, khususnya bidang kuliner, juga perlu mendapatkan pembekalan dalam memastikan kualitas produk mereka mampu bersaing di pasar. Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan anggota, juga akan diberikan pelatihan literasi keuangan agar mereka dapat mengelola keuangannya dengan baik. Semua pembekalan ini diharapkan dapat mendukung terjadinya keperlanjutan belanja konsumen. Pelatihan akan dilakukan secara virtual, dimulai pada pertengahan Februari 2021, yang akan dilanjutkan dengan pendampingan dan pembuatan platform digital pemasaran yang akan menjadi etalase online bagi produk-produk yang dihasilkan oleh para pinaan. Sebagai langkah awal, hari ini kami melakukan sosialisasi dan harapannya ke depan. Dengan adanya pelatihan dan kehadiran platform digital pemasaran, Singar Maslen dapat terus mendukung para pelaku UMKM untuk dapat subscribe di masa keprihatinan ini. Akhir kata, semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita semua sekeluarga diberikan rahmat kesehatan sehingga dapat beraktivitas dan bersilaturahmi kembali dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia selalu. Amin. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan segera masuk ke acara inti, di mana kita akan mendengarkan pemaparan program yang akan dibawakan oleh Kepala CSR Sinar Maslen, Ibu Maria Katarina Kasyana. Terima kasih, Mbak Maega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Yang saya hormati, para regulator dari Kabupaten Tanggerang maupun Pemkot Tangsel, Koperasi dan Usaha Mikro dan yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggerang dan yang mewakili, Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggerang atau yang mewakili, Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemkot Tangsel atau yang mewakili, Kepala Dinas Pariwisata, Pemkot Tangsel mewakili. Yang saya hormati juga, para narasumber yang sudah hadir juga bersama kita, Bapak Dr. Andes Rujianto MSN, Ibu Endang Retno Wardani PhD, dan juga seluruh peserta pelatihan yang saya cintai. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk memaparkan sedikit. Bapak-Ibu sekalian, pagi hari ini saya akan memaparkan program pemberdayaan ekonomi untuk para pelaku UMKM yang menjadi binaan kami dari CSR Sinar Maslen. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mega, ada sekitar 400 anggota binaan kami yang selama ini tergabung dalam Sentra Keria Rumah Pintar BSD City. Para pelaku UMKM ini sudah mengikuti berlain dulu sebelum pandemi, juga di dalam masa pandemi tetap kami lakukan untuk melakukan pengembangan produk. pelatihan-pelatihan itu lebih banyak untuk memberikan masukan kepada para pelaku UMKM untuk membuat produk. Namun di masa pandemi ini, kami mengambil momentum ini, Bapak-Ibu, untuk membangkitkan semangat para pelaku UMKM melalui pelatihan yang sifatnya memacu, memastikan keberlangsungan produksi para pelaku UMKM, sehingga juga memastikan belanja konsumen berkelanjutan. Nah, karena kami sadar bahwa memang UMKM ini menjadi salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga kami ingin sekali berdampingan bersama para pelaku binaan untuk mereka sama-sama meng-upgrade kemampuannya, skill-nya dalam bidang digitalisasi pemasaran, kemudian juga literasi keuangan dan quality product. Nah, itu latar belakang sosialisasi kami pada hari ini, Bapak-Ibu. Tadi sudah disampaikan di depan oleh pimpinan kami, mohon maaf, beliau tidak dapat hadir, Bapak Doni Marta di Sata, karena ada meeting dengan pimpinan, sehingga diwakilkan dengan video. Mohon maaf, Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya. Next. Slide-nya bisa? Iya. Nah, ini dia Bapak-Ibu sekalian. Timeline dari pelatihan kita nanti. Ada 14 materi. Jadi ini benar-benar pelatihan yang intensif, akan diberikan selama 4 bulan ke depan. Dari bulan Februari ini, pertengahan ini, sampai pertengahan Mei. Jadi kurang lebih 3 bulanan lebih. Ada 6 materi itu menyangkut pelatihan digital pemasaran. Topiknya itu nanti akan lebih fokus kepada branding. Kemudian, 4 sesi berikutnya itu tentang literasi keuangan. Dan 4 sesi berikutnya lagi untuk peningkatan kualiti produk. Nah, tadi narasumber sudah kita lihat videonya. Pak Rujianto itu akan membawakan materi brandingnya. Dari tanggal, dari minggu ke berapa nih? Tanggal 13 Februari sampai 20 Maret, setiap Sabtu. Jadi pelatihan akan kami adakan sebanyak 14 minggu, setiap Sabtu. Begitu ya. Mekanismenya bagaimana nanti akan disampaikan oleh para narasumber masing-masing. Kemudian, untuk literasi keuangan, itu dari tanggal 27 Maret sampai 17 April. Jadi 4 minggu berturut-turut setiap Sabtu. Berikutnya, untuk kualiti produk, itu akan dilaksanakan tanggal 24 April sampai 15 Mei. Begitu, Bapak-Ibu sekalian ya. Memang untuk yang pertama, karena ini anggotanya banyak sekali ya. Jadi, supaya fokus Bapak-Ibu, untuk page pertama ini kami akan melakukan pada 100 peserta dulu. Nanti akan dilanjutkan begitu seterusnya sampai bisa kuota binaan itu tercapai semuanya. Bisa teredukasi dan ikut berlatih semuanya ya. Tapi, untuk yang ini kita tutup di 100 anggota. Dan menurut laporan Mbak Mega, itu sudah terisi penuh gitu ya untuk badge pertama ini. Berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, teknis pelatihannya tadi adalah menggunakan metode coaching dan mentoring. Pesertanya sama ya. Jadi, dari yang pertama tadi, minggu pertama sampai minggu ke-14 nanti sama. Namun, nanti akan ada seleksi ya. Seperti tinggal kelas gitu, jika tidak memenuhi assessment yang diberikan oleh para narasumber. Nanti teknisnya bisa kita dengarkan sama-sama dari Pak Rujianto maupun Ibu Dhani. Assessment yang pertama itu dilakukan Pak Rujianto. Kemudian selanjutnya peserta akan bisa mengikuti semuanya materi yang diberikan oleh Ibu Dhani. Kemudian juga dilakukan sistem pendampingan melalui evaluasi juga tugas dan ujian. Jadi, Bapak-Ibu, para peserta ini ya harus fokus benar-benar loh ini. Karena memang ini pelatihan ini benar-benar fokus untuk meningkatkan kemampuan Bapak-Ibu sekalian. Sehingga memang diperlukan pengorbanan Bapak-Ibu ya waktu dan pikiran tentunya. Ya, berikutnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian sebagai goals dari setelah kita mengikuti pelatihan nanti, kami juga akan membuat web. Nanti akan kami launching di bulan Agustus. Web ini akan menjadi platform pemasaran produk para binaan dalam bentuk online. Ya, nama webnya warungsuper, www.warungsuper.id. Warta itu akronim ya, akronim yang membangkitkan semangat kita semua dan memastikan bahwa kami dari Sinar Maslen ada bersama Bapak-Ibu sekalian untuk ini ya, melalui pemberdayaan ekonomi. Oleh karenanya, warung super itu kami, warta usaha saling mendukung Sinergi UMKM, peduli ekonomi rakyat. Nanti insya Allah akan kami launching di bulan Agustus. Para peserta yang nanti sudah lulus pelatihan ini akan menjadi prioritas masuk dilakukan langsung antara penjual dengan pembeli gitu ya. Jadi, CSR Sinar Maslen, mobilitasi pasar online gitu. Seolah-olah seperti itu ya. Etalase online untuk produk Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya. Ini alur proses kita ya. Jadi nanti binaan akan mengikuti pelatihan dari level 1 sampai dengan 6 gitu ya. Terlebih dahulu ini materi dari Pak Rujianto tentang branding. Cita pemasarannya. Setelah lulus tes, nanti yang bisa mengikuti lanjut ke level berikutnya itu masuk seleksi. Sedangkan yang tidak tetap boleh mengikuti pelatihan. Jadi, bukan hanya yang lulus, tetapi seluruh peserta juga tetap. Tetapi yang lulus sampai level 6, nanti produknya akan bisa kami pasarkan melalui web yang tadi sudah saya sampaikan. Web warung super itu ya. Dan itu akan menjadi highlight untuk produk unggulan kami di dalam web pemasaran tadi. Nah, itulah yang akan kami evaluasi untuk siapa yang mendapatkan jualan terbaik dari produk-produk yang sudah di-highlight nanti sebagai produk unggulan. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi kelulusan dari asesmennya Pak Rujianto, nanti akan tetap bisa mengikuti di dalam web itu masuk sebagai peserta di web pemasaran kami. Namun produknya akan dipasarkan melalui web biasa. Nah, yang mendapatkan evaluasi jualan terbaik, nanti akan menuhi syarat, itu akan keren. Itu alur proses sampai di materinya Pak Rujianto, materi branding. Setelah itu, seluruh peserta tetap bisa mengikuti materi berikutnya dari Ibu Dhani, yaitu materi literasi keuangan dan materi kualitas produk. Begitu, jadi ini hanya berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, sepintas akan saya sampaikan, ini konsep pelatihan disampaikan Pak Rujianto. Nanti bisa diulas langsung oleh beliau. Ada level, ada enam level, yaitu branding itu penting, identitas adalah pembeda. Kemasan yang menjual, Senra 4.0, dan final execution. Nah, menarik sekali ini materinya ya. Jadi, worth it lah untuk Bapak-Ibu mengikuti pelatihan. Ya. Ya, berikutnya. Dengan mengorbankan waktu dan pikiran, Bapak-Ibu ini profile dari Pak Rujianto. Berikutnya. Beliau adalah dosen di UNTAR, UMN. Dan ini adalah re-literasi keuangan dan peningkatan produktivitas kualitas produk dalam UMKM yang akan dihasilkan oleh Ibu Endang Retno UMKM. Bapak-Ibu sekalian, dari literasi keuangan, kita akan mendapatkan pembekalan mengenai kekuatan diri dan tuntutan sebagai pelaku usaha. Kemudian menghitung post keuangan dalam bisnis UMKM dan pedoman standar akutansi keuangan sederhana. Lalu melakukan evaluasi dan analisa keuangan. Sedangkan dalam kualitas produknya, menggunakan tujuh alat yang sesuai untuk gizi dan manajemen mutu. Kemudian menerapkan prinsip BQM dan SMM. Nah Bapak-Ibu sekalian, sedemikian lengkapnya kami memberikan asupan gizi bagi Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mengupgrade skill sebagai pelaku UMKM. Bisa survive di masa pandemi ini. Untuk Bapak-Ibu bisa mengikuti pelatihan ini hingga selesai nanti. Ini profil dari Ibu Endang Retno Wardani. S1 beliau diambil di jajaran universiti. Kemudian S2, S3-nya di KM. Sudah banyak sekali kegiatan UMKM yang dibina oleh Ibu Dhani. Nanti bisa kita dengarkan sendiri pemaparan Ibu Dhani. Pintas untuk materi yang akan beliau sampaikan nanti. Nah ini Bapak-Ibu anggota binaan kami dari CSR Sinar Maslem untuk UMKM. Sampai ini tercatat 400 membuka kuota hanya untuk 100 peserta lebih dulu yang pertama. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Pemaparan dari kami. Terima kasih untuk kesempatan ini dan juga kehadiran para peserta dan komitmen yang sudah ada untuk mengikuti ini untuk pengembangan UMKM ke depan. Terima kasih Mbak Megas. Terima kasih Bunda Ijo untuk pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Dua pakar kami yang akan menjadi narasumber pelatihan yang akan diadakan nanti. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit narasumber dengan Bapak Rujianto. Bapak Rujianto ini adalah seorang akademik yang sangat berpengalaman mengambil kelar S1 dan S2-nya di desain komunikasi visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta. S3 Bapak Rujianto ini mengambil jurusan Culture Studies Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Universitas Jakarta dan Alam Sutera, Universitas Taruman Negara Jakarta, dan juga Universitas Multimedia Nusantara UMN Tangerang. Selain itu beliau juga aktif sebagai branding trainer dan konsultan logo dan packaging designer, pemilik dari Rujianto Branding Akademi, dan juga pemilik dari artis fisik Indonesia Indonesia di negara. Nah, demikian profesi singkat dari Pak Rujianto. Dipersilahkan untuk Bapak Rujianto untuk memulai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rujie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ica, Mbak Mega, teman-teman di DSD dan ini saya melihat selamat pagi juga buat... Ini suaranya kayaknya dile ya? Enggak Pak, bagus Pak, enak. Enggak dile ya? Enggak. Oke, soalnya antara suara saya keluar dengan yang... Ini ada jedanya. Ada jeda ya? Enggak Pak, jelas. Enggak Pak, jelas. Oke. Ya, selamat pagi Mbak Dhani. Ini teman nanti di bagian narasumber. Kemudian Bapak Ibu dari Tempot Tangerang Selatan dan juga dari Kabupaten Tangerang. Di sini saya melihat ada Bui Des Perindak Tangsel, ada siapa dari Dinas Pariwisata juga Tangsel, ada dari Dinas Kooperasi UMKM, ya teman-teman dari Kabupaten Tangerang. Selamat pagi, salam kenal semuanya. Senang sekali sama-sama ya kita berbuat baik untuk memajukan iklim berwirausaha di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Ini khususnya karena keberadaan proyek-proyek yang dikerjakan. Saya melihat bahwa UMKM khususnya di masa-masa pandemi ini adalah pejuang-pejuang yang hebat. Dan saya melihat produk UMKM itu juga produk yang hebat-hebat. Dan saya melihat karena saya dalam lima tahun terakhir ini banyak berkesimpung di dunia per-UAM. Ini sebetulnya bisa sangat berkembang, terutama ketika banyak campur tangan dari siapapun yang mencoba membantu supaya produk-produk UMKM itu menjadi sangat hebat. Nah, saya melihat bahwa produk yang hebat itu juga sudah banyak diciptakan oleh teman-teman UMKM dimanapun. Nah, salahnya adalah ketika produk hebat itu hanya sekedar menjadi sebuah produk yang hebat, ini yang akan menjadi persoalan baru ketika produk ini masuk ke pasaran. Dan kita melihat di masalah terkait dengan pemasaran-pemasaran, terkait dengan channel-channel yang ada di sekitar kita, itu persaingannya saat ini begitu tajam. Nah, pada akhirnya kalau kita melihat fenomena ada usaha yang tutup, ada usaha yang bangkit, dan ini tidak hanya terjadi berita-berita yang ada di sekitar kita, itu sangat banyak berita-berita bagaimana usaha baik dari skala yang kecil, skala menengah, bahkan sampai perusahaan-perusahaan besar, yang saat ini juga terjadi korban dari keadaan. Nah, itu saya punya analogi ketika saya bertanya, kenapa dinosaurus itu punah? Nah, ini guyonan saya. Karena ternyata dinosaurus itu tidak belajar branding. berharap nanti dengan pelatihan yang akan kita lalu depan sampai kurang lebih enam minggu, kemudian nanti dilanjut dengan pelatihan dari Ibu Dhani sampai kurang lebih ada delapan minggu berikutnya, kita berharap kita semua, baik sebagai pribadi ataupun mungkin nanti pelaku-pelaku yang merangkala patent pada khususnya, tidak bernasib seperti dinosaurus. Karena saat ini persaingan begitu tajam dan banyak hal-hal yang sebetulnya butuh untuk kita pelajari dan ternyata kita tidak hanya butuh semangat. Karena semangat saja tidak tanpa dipekali oleh teknik kita semenitif terkait dengan literasi keuangan, kualitas produk, dan sebagainya. Misalnya, apa yang akan kita lakukan nantinya pasti akan menjadi sia-sia. Tapi harapan kita dengan kita terus semangat dan kita dibekali dengan muan praktek, kita tidak akan bernasib seperti dinosaurus. Dan ini kalau saya punya analogi lagi bahwa saya sekarang masih bisa bertemu di hadapan, dan itu karena kita selalu punya semangat untuk terus belajar dan bertumbuh. Kira-kira seperti itu, Mbak Mega, terima kasih dan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ruji, untuk pemaatan sosialisasi materinya. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi dari Ibu Endang. Ibu Endang Retno Wardani. Saya akan bacakan sedikit untuk profil singkatnya. Ibu Endang Retno Wardani ini lahir di Bandung tanggal 13 Maret tahun 1963. Lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian Master Bisnis Administrasi di UNIS Netherlands. Ibu Endang juga aktif di beberapa asosiasi seperti ASEAN Positif Psikologi, IKA Psikologi 4, Tim Sijaya, APRODI, dan masih banyak lagi. Ibu Endang juga tergabung di beberapa komunitas seperti Capital Foreigner, US, MSDM Psikologi 4, 1HR Indonesia. Untuk bidang UMKM sendiri, Ibu Endang juga aktif untuk mendampingi beberapa UMKM. Kita langsung dengarkan tanggapan dari Ibu Endang untuk memulai sosialisasinya. Silahkan Ibu Endang. Terima kasih, Ibu Mega. Salam sehat semua, Bapak-Ibu. Halo, Ibu Endang. Senang sekali, kita bisa bertemu di sini. Terima kasih kesempatannya, Ibu Ije maupun Ibu Mega. Maaf, ini agak delay kelihatannya ya. Sehingga bertumpuk suaranya, betul? Betul, Ibu. Tapi kalau yang terdengar, jelas sih. Baik, baik Pak. Alhamdulillah. Saya senang sekali karena diberikan kesempatan untuk bertemu Bapak-Ibu melalui kegiatan program CSR dari grup Sinarmas ini. Dan saya punya rekan baru, Pak Rujianto nih, yang nanti akan bersama-sama mendampingi. Alhamdulillah, karena dengan demikian punya banyak teman-teman baru di sini melalui kesempatan ini. Dan tentunya juga saya lihat hadir bersama-sama Bapak-Bapak dan Ibu dari Kepala Dinas yang ada di Tangerang Selatan. Juga dari Pemkot di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa di dalam proses ke depan saling menguatkan dan saling bisa memberikan hal yang terbaik di dalam pendampingan yang ada. Nah, sesuai dengan apa yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Mega, benar background saya memang dari psikologi dan saya banyak berkiprah di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Dan sejak 2017 sampai dengan saat ini, saya judulnya kecemplung Bapak-Ibu ke kegiatan yang berdekatan dengan UMKM. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu ada kebutuhan dari rekan-rekan yang ada di Lombok Timur, itu mengawali saya mendampingi kelompok muda yang ada di Lombok Timur dan di beberapa wilayah terkait dengan pengembangan sosioprener atau pengembangan usaha berbasis sosial. Dan di situ juga mengembangkan untuk produk daur ulang. Nah, kemudian berangkat dari situ, akhirnya saya menekuni sampai sekarang. Dan di tahun-tahun terakhir ini, dua tahun terakhir, saya juga terlibat. Karena ternyata sejalan nih Bapak-Ibu apa yang sudah digagas oleh program CSR dari Sinar Maslen dengan program pemerintah yang digagas oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan. Jadi sekarang banyak sekali nantinya kegiatan-kegiatan peningkatan produktivitas yang dikembangkan oleh pemerintah. Nampaknya akan saling bertaut nih Bu Ica juga, Bu Omega, mudah-mudahan nanti bisa dikaitkan dan dihubungkan. Karena pasti tidak ada yang kebetulan kita bertemu, tapi pasti ada tujuan yang direncanakan Tuhan. Nah, saya melihat demikian Bapak-Ibu. Tadi Pak Ruji sudah menyampaikan dengan clear dan dengan tagline yang menarik ya. Kalau nggak mau punah kayak dinosaurus, ya harus branding gitu ya. Nah, betul di dalam UMKM ini sebetulnya penting sekali kita mengenali dua faktor besar. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan kemampuan teknis. Ini yang Bapak-Ibu sudah dapatkan nih beberapa kali di dalam program yang sudah dilakukan dari Rumah Pintar. Nah, hal yang sama sebetulnya terkait dengan literasi keuangan. Dan satu lagi adalah bagaimana memproses apa yang Bapak-Ibu sudah laksanakan sebetulnya di dalam runut proses guna meningkatkan produktivitas. Jadi, tidak hanya mengenali bagaimana teknis di dalam memproduksi apa yang sekarang Bapak-Ibu hasilkan, tetapi juga butuh sekali teknis yang lain yang menjadi pendukung. Nah, oleh karena itu saya kebagian porsi nih untuk bisa mendampingi Bapak-Ibu dari sisi finansial, bagaimana mengelola secara finansial, dan melakukan administrasi termonitor. Yang kedua adalah terkait dengan produktivitas. Jadi, kalau Bapak-Ibu sudah memulai dengan produksi, bagaimana meningkatkannya dengan kuantitas serta kualitas yang lebih baik. Karena Bapak-Ibu nanti akan dipromosikan sebetulnya melalui apa yang tadi oleh Ije terkait dengan promosi online. Jadi, pasar yang tak berbatas itu sebetulnya. Nah, hal ini merupakan peluang yang sangat baik sekali. Nah, tentunya nanti yang faktor kedua adalah saya sedikit memberi bonus Bu Ije dan Bu Mega. Nanti di awal sesi, kita akan mencoba memprofil, profil Bapak-Ibu masing-masing selaku pelaku usaha. Sehingga Bapak-Ibu kenal apa yang menjadi kekuatan, dan apa yang harus dikembangkan secara pribadi selaku pelaku usaha. Katanya kan pelaku usaha itu seperti naik jet coaster ya, Bapak-Ibu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang bisa turun. Tetapi bagaimana bangkit sekali lagi untuk bisa hasil. Nah, itu yang nanti akan disampaikan. Dan satu lagi, selama proses kegiatan, Bapak-Ibu melakukan berbagai praktek yang nanti didampingi, dan kami akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi bagi Bapak-Ibu yang serius dan melakukan dengan konsisten sampai dengan akhir sesi, nanti akan ada tiga pelaku usaha terbaik yang akan kami pilih, dan nanti kami akan memberikan eksklusif konsultasi kepada Bapak-Ibu sebagai penghargaan. Nah, di dalam penghargaan tersebut, nanti Bapak-Ibu akan bertemu dengan seorang tokoh penggerak UMKM juga untuk brand lokal, yang namanya Mas Arto Biantoro. Mas Arto Biantoro ini yang selama ini menjadi host untuk brand adventure di Metro TV. Nah, nanti akan bertemu dengan saya, dengan Mas Arto, sehingga mendapatkan tambahan sesi eksklusif untuk hal terkait dengan bagaimana memajukan UMKM Bapak-Ibu. Saya rasa itu, Bapak-Ibu, kita akan ketemu di dalam sesi-sesi, empat sesi untuk pendampingan literasi keuangan, dan empat sesi untuk produktifikan peningkatan kualitas. Wah, keren. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak-Ibu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan tanggapan dari Regulat. yang akan diawali dengan Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Tengsel, Bapak Juden Demi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat pagi. Salam sehat. Salam bahagia. Yang kami hormati, Kepala Depisi, Bapak Doni Martadinata dari BNJ, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kabupaten Sangra, Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Tangerang, dan Kepala Dinas Parawisata Kota Tangerang Selatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, Narasumber, Jumiting Sosialisasi Program UMKM CSR Sinar Maslen yang berbahagia. Ijinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Deden Deni sebagai Kepala Dinas Kota Tangerang Selatan yang pada hari ini ada kebetulan tugas ke provinsi sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk hadir bersama Bapak Ibu semua pada pertemuan hari ini. Kami mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada CSR BSD yang sudah ikut bermitra di dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Provinsi Banten umumnya, Kota Tangerang Selatan khususnya, karena dua kabupaten kelihatan yang terlibat pada saat ini, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. memang pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam pemberdayaan UMKM itu melibatkan pemerintah swasta dalam hal ini CSR melalui bantuan paket CSR-nya dan juga kemitraan-kemitraan di dalam pengembangan UMKM itu melalui bimbingan teknis dan pendampingan. Ini menjadi suatu kolaborasi, sinergi, dan sinkronisasi dalam upaya mengembangkan UMKM sehingga mereka mampu berdaya saing, mampu mengikuti perkembangan pasar. Secara khusus di masa pandemi sekarang ini, UMKM itu terpuruk, terpuruk di dalam mengembangkan usahanya. Bukan hanya UMKM kelihatannya, namun semua usaha. Maka ini peran dari swasta dalam hal ini juga CSR dari BSD sangat kami apresiasi. Sehingga UMKM di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten pada umumnya mampu untuk melakukan improvisasi, melakukan inovasi, dan kreativitas baik dari sisi kompetensi kualitas, pengembangan manajemen keuangannya, pengembangan brandingnya, dan legalitas, dan standarisasi sehingga mereka bisa mengikuti kebutuhan pasar di dalam masa pandemi yang sangat-sangat sekarang mengurangi produktivitas mereka. Namun pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam mengembangkan UMKM ini mempunyai strategi pengembangan baik melalui pendampingan, melalui pemberian stimulan, stimulan pengembangan usaha, dan memberikan kemitraan seperti sekarang yang kita lakukan melalui pendampingan dan pengembangan kompetensinya. Namun di dalam hal ini memang sangat diharapkan oleh UMKM di dalam masa pandemi ini untuk bisa mereka mendapatkan lagi dari sisi permodalan. Ini memang sudah kami upayakan melalui banpres, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun provinsi, dan sangat diharapkan melalui peran swasta di dalam memberikan stimulus-stimulus bantuan permodalan kepada mereka di luar seperti apa yang dilakukan oleh BSD sekarang ini, pendampingan, pengembangan usaha untuk pemasaran maupun manajemen keuangannya. Dan harapan kami nanti mereka juga bisa untuk dapat mempromosikan produk-produknya sehingga mereka akan lebih dalam memasarkan produk-produknya. Mungkin itu yang sedikit kami perlu sampaikan dan kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti sosialisasi program UMKM CSR Sinarmas untuk seluruh pelaku UMKM Bukata Tanggerakan dan Kabupaten Tanggerakan. Kami sudah hidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk tanggapannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kepala Dina Kooperasi dan UMKM Kabupaten Tanggerak yang diwakili oleh Ibu Yeni sebagai Kabit Kooperasi. Waktu dipersilahkan Ibu Yeni. Baik. Sebelumnya saya tanya, terdengar suara saya? Terdengar Ibu, sangat jelas. Terima kasih. Baik. Yang terhormat Kepala Divisi Korporat Offers atau yang dihari langsung oleh Pak Doni Marta Dinata. Yang terhormat Ibu Oktaviana, Kepala dan yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggerang Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tangsel, Kepala Dinas Perindustria Kabupaten Tanggerang, Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangsel, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tangsel, para narasumber dan Bapak Ibu Pelaku UMKM Binaan Rumah Pintar BSDS City yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya pada hari ini kita masih diperkenankan walaupun di karena ini di masa pandemi ya, kita melalui virtual zoom, namun mudah-mudahan tidak mengurangi arti atau makna dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Pintar BSDS City ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyimak tadi dari awal saya, dari makna kegiatan ini yang bertajuk sosialisasi program UMKM CSR si Maksinar Mas Len ya. Ini adalah suatu inovasi yang sangat baik sekali Bapak Ibu sekalian, terutama memang di masa pandemi COVID-19 ini. yang sangat membawa dampak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pendapatan mereka mungkin banyak yang berkurang. Namun di tengah pandemi ini, kita bagaimana BSD City ini masih memikirkan satu inovasi yang dapat kiranya membawa para UMKM, Bapak Ibu sekalian, untuk tetap masih berdiri, untuk menambah pendapatan Bapak Ibu sekalian bagi keluarga dan masyarakat. Saya sangat berbangga sekali mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Banyak hal-hal yang sangat banyak sekali yang saya pelajari dari kiprahnya BSD City ini. Saya sangat bangga sekali, Bu Mega, dan yang lainnya, para pengurus rumah pintar BSD City, karena hal ini adalah suatu program yang menunjang kegiatan atau program dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Tanggerang dan mungkin pemerintah Kota Tangsel. Dan saya sangat terapresiasi sekali atas inovasi yang sudah berdiri ini, yang kiranya dapat membawa keberuntungan untuk para UMKM di wilayah Pemkot Tangsel dan ada wilayah di Kabupaten Tanggerang mungkin ya, Bu Mega. Dan saya berharap ke depannya tidak hanya 400 orang UMKM ini saja yang menjadi binaan, terutama kami juga banyak, Bu, binaan UMKM di wilayah Kabupaten Tanggerang. Mudah-mudahan rumah pintar BSG City ini bisa lebih meluaskan jaringannya ya, untuk membina juga mengajak UMKM di Kabupaten Tanggerang untuk bergabung dalam rumah pintar ini. Sehingga lebih banyak lagi para usaha mikro kecil menengah ini mendapatkan pelatihan di masa pandemi ini yang tidak tahu sampai kapan masa pandemi ini akan berlangsung di tanah Indonesia ini. Dengan adanya program-program bagi UMKM yang diselenggarakan oleh rumah pintar BSG City ini mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan pendapatan bagi para UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tanggerang khususnya dan umumnya di wilayah Kabupaten Pemerintah Kota Tangsel. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya semakin banyak lagi masyarakat yang aktif untuk mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi ini yang diselenggarakan oleh CSR Sinar Maslen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Mega pada kesempatan ini terus maju berjuang bersama UMKM di wilayah Kabupaten Tanggerang juga Pemkot Tangsel dan mudah-mudahan dapat lebih melebarkan sayapnya untuk rumah pintar dan saya ingin sekali Bu berkunjung ke sana saya ingin melihat bagaimana pola pemasaran bagi para UMKM ini karena saya lihat juga ini di jejaring sudah sangat banyak sekali kegiatannya seperti membantu masyarakat di masa pandemi 19 ini mungkin itu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian saya akhiri belahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu ditunggu kunjungannya ke rumah pintar berikutnya akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Dinas Perdagangan Tangsel Ibu Dr. DRG Maya Mardiana waktu dipersilakan Ibu baik terima kasih Ibu Mega assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun tetap mukanya melalui layar tapi mudah-mudahan silaturahimnya tetap kualitasnya yang utama saya ucapkan sapa salam saya kepada teman-teman saya disini saya lihat dari Dr. Dahria dari Dinas Koperasi disini juga hadir Pak Heru dari Dinas Pariwisata tim indak koparnya kompak insyaallah di Tangsel dan juga kawan-kawan kami sahabat kami dari kabupaten tadi saya lihat ada Pak Ujang dari Dinas Perindak Kabupaten mungkin mudah-mudahan masih ada kemudian juga Ibu dari Koperasi Kabupaten nanti sama-sama kita ke Rumah Pintar jalan-jalan ke sana kita lihat apa kegiatan yang ada di sana kemudian juga ada dari Dinas Pariwisata dari Kabupaten Tanggerang tadi juga hadir Ibu Maria atau Bu Ice serta Bu Ines yang senantiasa selalu berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tanggerang Selatan Sinar bergandengan tangan dengan pemerintah kota yang selalu apa kemarin CSR-CSR terkait dengan baik di bidang ekonomi maupun untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 sudah sangat luar dan juga teman-teman UMKM semua yang hadir di sini yang berbahagia yang mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari program yang digagas oleh Sinar Mas hadir juga sahabat saya di sini Pak Rujianto halo Pak Rujianto kalau kami nyebutnya ini Mr. Branding di Tangsel ini Pak Rujianto sudah ngetok banget jadi insya Allah teman-teman UMKM akan mendapatkan yungu yang luar biasa dari Pak Rujianto tadi hadir juga Bu Udhani ya insya Allah narasumber yang diusung oleh Sinar Mas melalui rumah pintarnya ini adalah narasumber-narasumber yang hebat-hebat pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Sinar Mas yang senantiasa tadi memberikan program-program kegiatan melalui GSR-nya dan concern selalu dari sudah lama ya dengan berdirinya rumah pintar BSD ini dan kemudian pada saat ini sudah makin berkembang dengan melakukan beberapa inovasi-inovasi kegiatan dan sudah melihat apa sih yang menjadi kebutuhan para UMKM kita di masa pandemi ini tentunya akan jauh lebih sinergisitas antara pemerintah maupun dengan pihak swasta dan lainnya harus makin kuat kita berharap pentahelix seperti ini jadi apa namanya kerjasama antara ABC, G, C, M-nya jalan pentahelix ya jadi mulai akademisinya kita jalan kemudian dari bisnis salah satunya hari ini dengan Sinar Mas kemudian dari C-nya adalah community para UMKM atau komunitas UMKM kemudian kami G-nya government kemudian M medianya ini bisa berkolaborasi dan bersinergi sehingga apa yang menjadi masalah atau tantangan kita terutama di masa pandemi ini bisa kita selesaikan jadi kita mampu menghadapi tantangan juga menyelesaikan hambatan-hambatan kita tahu semua tadi Budahlia sudah panjang lebar juga menyampaikan dari Dinas Kooperasi Kabupaten juga sudah menyampaikan bahwa UMKM di Indonesia ini sebetulnya menjadi tonggak dari perputaran perekonomian di Indonesia saat ini pun yang masih bisa bertahan salah satunya dari UMKM oleh karena itu agar kita bisa terus apa namanya menguatkan perekonomian dengan kondisi ini tentu butuh sumbang saran sumbang tenaga sumbang pikiran dari segala sisi dan tentunya berharap bahwa CSR seperti ini tentu berjalan terus kemudian juga menjadi contoh bagi CSR-CSR lainnya jadi salut dan tepuk tangan buat teman-teman CSR di Sinarmas mudah-mudahan tentunya ini menjadi keberkahan Sinarmas juga makin sukses kemudian hadir di tengah-tengah masyarakatnya juga makin bisa dirasakan tentunya dalam kondisi seperti ini kita juga saya ingin sedikit apa ya menyemangatilah para UMKM kita ini bahwa kita ini tentunya harus mampu berjuang dengan semangat semangatnya harus lebih dari biasanya karena tantangannya sekarang jauh lebih berat dibanding sebelum-sebelumnya oleh karena itu ada sedikit kuatlah terkait dengan ini yaitu bahwa dalam berjuang tentunya kita berharap supaya kita bisa terus menjadi pemenang ada bahasa seperti ini berjuang tanpa mengeluh adalah pekerjaan seorang pemenang maka ayo jadikan diri kita menjadi seorang pemenang yaitu dengan berjuang tanpa mengeluh salah satunya hari ini dari CSR sudah memberikan rencana-rencana kegiatannya ke depan ayo kita ikuti semua dan tentunya kami di pemerintah kota akan nanti meminta juga Bu kalau boleh dari rumah pintar BSD data-data yang tadi 400 mungkin sebagian ada di kabupaten sebagian lagi ada di tangsel nanti kita akan lihat kita akan juga mengestafetkan kira-kira apa saja yang nantinya bisa disinergikan dengan program kami karena kami sendiri tentu di dinas pariwisata di dinas kooperasi punya program-program terkait pendampingan-pendampingan misalnya tadi kan Dr. Dahlia sudah menyampaikan program di dinas kooperasi di kami sendiri ada program tentang wira usaha baru kemudian terkait dengan pengkelasan pelatihan peningkatan mutu legalitas kemudian juga GMP izin edar kemudian sampai ke tingkat ekspor nah mudah-mudahan apa yang nanti sudah diberikan pelatihan oleh teman-teman dari rumah pintar BSD ini akan diteruskan kemudian akan dilanjutkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi jadi nanti mungkin datanya kalau boleh Bu Mega kami juga boleh di-share sehingga setiap UMKM yang ada di kota Tangerang Selatan khususnya bisa kami kawal ke tingkat yang kita harapkan lebih tinggi kemarin saya mendapatkan penawaran Ibu contohnya di ITPC-nya Jedah mereka memberikan kesempatan kita untuk bisa mempromosikan produk-produk unggulan dari lokal daerah nah ini juga kan menjadi peluang yang sangat baik tetapi mereka pun punya persyaratan legalitasnya izin edarnya sampai mungkin nanti ke depan haki-nya segala macam oleh karena itu tugas kita bersama adalah melakukan pendampingan kepada mereka semua yang hadir di sini para UMKM sehingga sampai ke titik tersebut kelasnya ada peningkatan kelas dari tadinya tentu semua ingin dari usaha mikro kemudian akan bergerak ke usaha kecil kemudian sampai ke usaha menengah ke IKM menengah kemudian sampai ke industri besar kita akan berharap semua seperti itu tapi kita sendiri perlu melakukan self-assessment UMKM kita ini sekarang ini saya ini ada di posisi mana setelah kita melakukan assessment kita mengetahui diri kita ada di posisi mana kemudian apa kekurangan kita dari sisi legalitasnya dari sisi mutu dari sisi tadi mungkin kemasannya yang harus diperbaiki kemudian juga tadi perhitungan keuangannya nah kalau sudah semuanya koperhensif insya Allah akan sampai ke titik tertingginya nah tentunya ini akan menjadi memberikan feedback kepada kami atau memberikan impact kepada kami dalam bentuk peningkatan perekonomian kerakyatan yang ada di kota Tanggara Selatan jadi sekali lagi saya mengapresiasi sekali dan berharap kita dengan tadi bahasanya asupan gizi istilahnya tadi bahasanya Bu Ije ini terlihat artinya ini inkubasi kalau bayi inkubasi itu artinya mau disehatkan kemudian diberikan asupan gizi salah satunya dengan Pak Rujianto dengan Bu Dhani sehingga menjadi UMKM yang sehat nah kalau sudah sehat pasti jalan jauh lebih kencang lagi jadi sampai ke titik tujuannya akan jauh bisa lebih cepat di masa pandemi ini saya titip ada tiga A ada tiga hal tiga A yang memang patut kita terapkan yaitu adapt adopt dan adep jadi di adapt ini kita mampu beradaptasi dengan situasi yang ada jadi situasi yang ada ini kan sudah mendunia tidak bisa kita keluhkan salah satunya adalah kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada kemudian adopt mengadopsi inovasi-inovasi yang ada yang memang sesuai dengan kebutuhan kita ketiga adep adep saatnya mahir mengelola seluruh dari inovasi inovasi tadi sehingga ketiga tiga A ini bisa memfeeding atau memberikan asupan gizi tambahan sehingga motivasi kita jauh lebih maksimal lagi barangkali itu yang bisa saya sampaikan semangat terus mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik dan sempurna dan membawa keberkahan buat teman-teman dari CSR PT Sinarmas tentunya yang menggagas kemudian juga buat para narasumber dan tentunya para peserta seluruhnya mudah-mudahan sukses terus dan kita semua menjadi insan yang siap menghadapi tatangan kemudian juga selalu semangat untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada sekitarnya demikian terima kasih wawalaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat terima kasih ibu salam terima kasih semangat terus ya bu akan kita lanjutkan dengan tanggapan dari Dinas Pariwisata Tangsel Bapak Heru Agus Kaji Heru Agus Santoso waktu dipersilahkan baik ibu terima kasih atas waktunya terima kasih ibu megak bapak dan ibu megak hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menyelang siang dan salam sahabat sekalian salam sabta pesona Indonesia wonderful Indonesia kami dari Dinas Pariwisata Selatan mengatakan terima kasih atas undangan dari forum CSR Kinarmas dan melangkah kegiatan asas sosialisasi program UMKM CSR Kinarmas lain yang dilaksanakan pada hari ini bapak dan ibu yang terhormati yang terhormat bapak doni martasi martadi satap ibu ijel kemudian ibu kepala dinas operasi kota tangarang selatan kabupaten tangarang yang terhormati bapak kepala dinas pariwisata kabupaten tangarang yang terhormati bapak dan ibu kepala dinas perindiksa dan perdagangan kota selatan sahabat saya bu dokter mayah dan bapak kepala dinas kabupaten tangarang sarana sarumber yang kami memuliakan pak rugianto serta bapak dan ibu para anggotawan kebinaan rumah pintar BSDC yang telah bergabung dalam kegiatan ini langsung saja bapak ibu yang ingin kami sampaikan pada kegiatan ini ada beberapa hal yang pertama tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh sejarah mas lain dalam rangka pembinaan terhadap para pelakuan kami yang ada di tangarang selatan maupun kabutan tangarang ini merupakan kegiatan yang sangat baik sekali beberapa kegiatan webinar yang telah dilaksanakan dan beberapa yang mengundang kami kami lihat bahwa kegiatan webinar ini memiliki penyajian yang berbeda dan sangat bagus karena saya lihat disini tidak hanya membahas tentang isu-isu yang ada saja tetapi bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bumeka tadi dan Bu Dr. Maya ini memberikan asupan gisi bagi bagi teman-teman pelaku usaha UNKM yang ada di Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang ini sangat bagus sekali karena selain pemberian materi kalau kita melihat tadi dari timetablenya ada kegiatan pendampingan sampai kemudian pembinaan dan pemberian apresiasi kepada teman-teman UNKM yang tadi kelasnya kalau tidak salah dari kelas 1 sampai kelas 6 Bumegaya ini sangat bagus sekali nah tentunya kegiatan ini jangan disiasiakan oleh teman-teman sekalian para pelaku UNKM para narasumbernya tadi juga materinya yang disampaikan sangat bagus sekali ini yang dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian selama masa pandemi ini bagaimana kita membuat branding ya kan bagaimana kita juga mengelola dan mempertahankan kualitas produk dan tentunya yang terakhir yaitu terjadi literasi keuangan saya ingin menyampaikan bahwa dalam masa pandemi ini harapan kami teman-teman kita semuanya merasakan bersama badannya yang sangat luar biasa tetapi kalau kita apa namanya terbawa dengan kondisi yang sepertinya tentunya ekonomi kita akan terkurup pintar-pintarlah teman-teman memanfaatkan media sosial yang ada media virtual yang ada di dalam pemasaran produk-produk teman-teman sekalian jadi di dalam materi branding nantinya kami harapkan kepada narasumber kami berharap bagaimana teman-teman ini bisa menggali produk-produk yang dimiliki bagaimana cara penyajiannya bagaimana cara mengemasnya kemudian juga bagaimana cara membrandingnya pada saat kemudian branding ini dikenal dan mudah diterima oleh masyarakat tentunya pemasaran secara digital akan mengikuti ini harapan kami nanti dalam kegiatan pembuatan branding ini teman-teman tolong yang serius kemudian jangan melihat teman-teman kanan-kiri webcam yang lain tapi saya punya kemampuan apa saya punya potensi apa kalau kita tahu potensi dan kemampuan kita dan harapan kami nanti dari Pak Dutianto bisa memberikan penandingan untuk membuat branding bagi teman-teman UNKM tentunya nanti jati didi kita ada bahwa produk saya beda dengan yang lain sama-sama produk dengan yang lain tapi saya punya seri khas ini saya punya kelebihan yang ini itu harapan saya di dalam pemberandingan nanti sehingga akan muncul branding produk-produk yang ada di Tangerang Selatan maupun di kabupaten yang kemudian dikenal dan dikutupkan oleh masyarakat dengan nanti pada saat teman-teman melakukan pemasaran secara digital kami berharap selain menggunakan media sosial yang ada gunakan juga startup yang sudah familiar dengan masyarakat apalagi nanti kalau saya lihat ada beberapa aplikasi yang akan dibangun harapan kami kepada Pak Dianto dan teman-teman yang lainnya bagaimana di dalam aplikasi yang akan dibangun ke depan ini adalah aplikasi yang praktis yang bisa digunakan oleh teman-teman UNKM dan bisa diakses oleh masyarakat Tangerang Selatan dan kabupaten Tangerang jadi kalau kita melihat kita masuk di dalam startup yang lain kan ini emang ases dari mana-mana kadang-kadang masyarakat kita sini mau beli masuk di situ awalnya kita mau menjadi pembeli yang ada di Tangerang Selatan tetapi karena memang ini sifatnya lintas wilayah lintas negara pun nah ini kita beli barangnya cindramata ataupun aksesor dikit kita datangin dari Cina ini kita beli sesuatu dari Vietnam kemudian dari Korea nah ini menjadi salah satu pasar peluang selain kita memperosorkan produk-produk kita ke luar negeri juga dengan startup yang ada namun pada saat kemudian aplikasi ini lebih dikenal Bumega dan lebih familiar dengan masyarakat kita daripada beli jauh-jauh kan mending kita beli produk-produk yang dimiliki oleh pelaku UNKM yang ada di Tangerang Selatan tadi nah saya ingatkan lagi bahwa di dalam pemberendingan tadi Pak Lusianto izin saya kira Bapak sudah sangat pengalaman sekali kami minta di dalam quality produk nanti diperhatikan benar-benar jadi kadang-kadang itu ada beberapa kita lihat kalau kita pakai produk-produk yang tertentu kalau kita beli yang produk ini itu kadang-kadang kita bilang ini barang yang ditampilkan baru yang kita pesan sama yang kita terima berbeda jadi tidak seperti ekspertasi yang kita harapkan ini berharap nanti di dalam aplikasi yang dibangun ataupun mendorong teman-teman di dalam bagaimana pemasaran digital jadi bahwa produk-produk yang masuk dalam aplikasi tersebut antara yang ditayangkan dan yang kita bayangkan dan yang kita terima haruslah memiliki quality yang minimal sama sehingga masyarakat beli oh kalau saya beli ini mending saya pakai yang produk-produk ini nah inilah tentunya nanti teman-teman dari CSR harapan kami bisa menyakinkan bahwa quality product yang nanti bisa jikan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat tentunya ini juga akan berbanding lurus dengan apa namanya biaya dan harga yang akan kita keluarkan namun demikian bahwa pengalaman bagi teman-teman yang telah berusaha pada saat kemudian kita menggunakan fasilitas secara online atau digital yang kemudian tidak memerlukan tempat untuk sewa dan segala macam ini tentunya bisa memangkas dia produksi sehingga harga jual kita bisa kita tekan dan tentunya masyarakat punya pilihan oh daripada saya beli jauh-jauh dan segala macam menggunakan saya menggunakan mesos ataupun program-program digital yang ada mungkin Bumega Pak Tianto yang perlu dipikirkan adalah bagaimana nanti para set untuk apa namanya pengirimannya ada beberapa produk-produk jasa pengiriman yang bisa digunakan oleh teman-teman namun hati-hati disitu bagaimana terhadap produk bisa yang kita keluarkan dengan jasa-jasa pengiriman tersebut ada yang kita pengen cepat tetapi biayanya mahal sekali tapi ada juga yang biayanya cukup terjangkau atau murah tetapi kemudian sampai ini juga lama nah ini juga menjadi salah satu komitif yang perlu dipikirkan oleh teman-teman pada saat kita memasuki di dalam segmen pemasaran di samping itu juga kadang-kadang di dalam jasa pengiriman pun itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terhadap ketepan waktu kemudian kecepatan waktu dan tentunya masalah pembiayaan dan mungkin terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan menggunakan ekstor juga yang perlu dicermatkan adalah bagaimana nanti kami berharap di dalam kualiti produk ataupun dalam branding disitu teman-teman bisa bagaimana menjadi seorang apa ya penjual atau dari pemasaran yang sangat baik kadang-kadang kita punya kualiti kontrol yang bagus kita punya harga yang bagus tetapi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan konsumen tidak bagus pun kita pun juga karena tidak tahu omega secara langsung tidak tahu pak besi atas terlangsung pada setelah waktu di dalam hadiah sosial atau komunikasi yang secara daring pun pada setelah yang tidak bagus kita akhirnya ini dulu jadi ah tidak enak ini pelayanannya tidak enjoy dan segala macam ini perlu juga diperhatikan dalam pelatihan ini bagi teman-teman kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kelihatan sepewek tetapi pada saat penggunaan itu bagi si konsumen juga melihat tidak nyaman tidak welcome ataupun tidak asik ini juga akan memengaruhi nanti produk-produk pemesanan berikutnya itu harapan saya di dalam kegiatan pembinan ini kegiatan sosialisasi ini nanti bisa dihasilkan produk-produk UNKM di masa pandemi yang bisa memenuhi pasar khususnya kebutuhan warga Tangerang Selatan Tangerang dan sekitarnya sekur-sekur bisa masuk ke wilayah Jabodetabek ini saja pasar kita sudah cukup bagus apalagi kalau kemudian kita bisa keluar dari wilayah tersebut kemarin saya sempat sampaikan juga Bu Mega saya nanyakan kemarin dalam acara ini teman-teman diajarin tidak pelatih tentang pembuatan QR Barcode jadi QR Barcode pun ini mesti pun sepele tetapi pada saat kita ingin tahu produk kita dengan scan QR Barcode pun kita akan bisa menginformasikan kepada teman-teman tidak perlu panjang lebar ini loh produk-produk kami kurang lebih seperti itu dan dari sektor paru wisata kepada teman-teman sekalian saya mau mesamkan di dalam masa pandemi ini benar-benar dalam kualitas produk ini perhatikan protokol kesehatan kemudian juga kalau memang bisa ikuti kegiatan sertifikasi CASE walaupun tidak bisa CASE pun minimal sudah mengikuti protokol kesehatan sehingga masyarakat pembeli itu yang memakin bahwa produk-produk dari perlaku UPMK ini baik oleh innovation ataupun aman dari sektor kesehatan sehingga nanti masyarakat yakin pada saat saya beli ini makanannya higienis gitu aman tidak terkontaminasi oleh COVID atau mungkin produk-produk fashion yang dijual ataupun karya yang dijual itu juga memiliki standar pengolahan yang sesuai dengan protokol kesehatan maupun CASE ini yang perlu diperhatikan dan tentunya juga pada saat teman-teman melakukan pemiriman barang ini juga yakinkan bahwa produk yang dikirim itu dalam pemasan yang aman dalam protokol kesehatan kadang-kadang produk bagus kualitas bagus tetap pengirimannya tidak terjaga orang pas dapat juga aduh ini barangnya gimana gitu tapi pada saat kemudian ini pada saat pengemasannya kemudian bagus terus pengirimannya juga CASE-nya bagus tentunya pada saat kita terima barang pun juga pede oh ini barang yang aman bagi kita kalau kami di pariwisata unsur kepercayaan adalah unsur utama yang perlu kita bangun pada para konsumen ataupun mitra kita terakhir Bu Mega harapan kami dengan kegiatan ini yang di bawah binaan dari CINARMAS kami berharap selain menggunakan Medsos tentunya kami berharap CINARMAS bisa membuka akses bagi teman-teman UIKM untuk diingatkan kembali bisa akses termasuk kepada teman-teman pelaku pariwisata yang retail yang sudah jadi seperti yang ada di mall kemudian di beberapa tempat perjualan modern dan segala macam itu harapan kami dan kemarin pun kami juga sudah coba komunikasi dengan teman dari hotel, restoran dan segala macam selalu disampaikan kepada mereka bahwa lahiru kami welcome untuk teman-teman yang mau masuk di hotel pun untuk jualan segala macam kami juga minta mereka mengikuti standar stasi yang ada di kami jangan sampai mereka datang memasang produk produk kami malah membuat hotel kami tidak menjadi lebih rapih tapi kalau mereka sudah punya standarisasi cara pengemasan dan kemudian penampilannya bagus tentunya kami juga sangat senang sekali nah itulah beberapa peluang yang perlu ditangkap oleh teman-teman sekalian di dalam menikapi masa pandemi dalam perusahaan kita mungkin itu Bu Mega yang dapat kami sampaikan dari Pariwisata barang lebihnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak untuk tanggapannya masih ada berikutnya tanggapan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tangerang Bapak Ahmad Surya Wijaya waktu dipersilahkan Pak Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah wa nikmatillah lahu la wala quataila billah mbakdu yang saya hormati Bapak Direktur Big City Corporate PT Bumi Serpong Daman TBK yang saya hormati Bapak Doni Marta Dinaka Selatu Corporate Average Head Division yang saya hormati Bapak Dokter Andes Dugianto MSI sebagai founder branding Akademik Artistika Poster Indonesia Selaku Narasumber yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindiswa dan Peradaan Perdagangan Kabupaten dan Kota Tangerang Sultan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Para Wisata Kota Tangerang Selatan serta hadirin undangan yang saya cintai dan saya banggarkan pada kesempatan ini mohon izin Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir di acara webinar ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dengan Bapak Bupati sehingga beliau menugasan kepada saya sebagai Sekretaris Dinas untuk menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan kegiatan webinar meeting Jum ini Bapak Ibu yang saya hormati pada hari ini selesai 9 Peguari 2021 kita semua sepantasnya kembali mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpaan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan limpahan rahmat dan karuniannya sehingga kita semua dapat hadir pada sosialisasi program UMKM Corporate Social Responsibility CSR di bidang ekonomi dan sekaligus para ekonomi mereka di masa pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang selesai kepada Sinarmas Land-based City Group yang telah peduli dalam melakukan penyelenggaraan program bina usaha dalam bentuk pembinaan secara khusus sebanyak 400 pelaku usaha binaan yang ada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang tentunya kegiatan ini menjadi upaya nyata yang dilakukan oleh Sinarmas Land Group melalui program CSR tersebut hal ini tentu sangat positif dan dibutuhkan guna menurang Roda Perekonomian Masyarakat supaya tetap berjalan dengan normal di masa pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan program ini merupakan suatu kegiatan yang berkesendamungan dari tahun ke tahun sejak 2014 yang tentunya kami pemerintah daerah sangat mendukung atas peran serta dalam melakukan pembinaan pada para pelaku UMKM atau wira usaha dalam memberikan edukasi dan keterimpinan life skill secara langsung maupun pelatihan pembuatan produk-produk baik melalui meeting jump maupun tatap muka dengan tidak lepas dari prokes protokol kesehatan yang sesuai dengan yang ditetapkan di dalam wilayah Banten Kabupaten Kota di wilayah Banten ada pun konsep dan program ke depan yang dilaksanakan dan dalam sosialisasi merupakan momentum yang sangat tepat dalam memberikan terobosan bagi peserta untuk dapat berinovasi akselerasi dan kolaborasi dimana program inovasi akselerasi kolaborasi ini merupakan program Kementerian Kemenkerab yang baru Pak Sandiaga Uno dengan melalui sistem digital baik untuk promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi IT baik online GoPood GoSend dan lain sebagainya disesuaikan dengan perkembangan dan perkembangan ekonomi saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 tak lupa pula para peserta dan pelaku usaha UMKM agar mematuhi anjuran pemerintah khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dengan program proku kesehatan yang memotiv program 4M Dispora Budpar Kabupaten Tangerang mohon izin alat khusus di Kabupaten Tangerang dindasnya ada Dispora Budpar jadi masih budaya dan para wisata serta pemuda olahraga masih digabung jadi tidak mandiri tetapi ada gabungan Dispora Budpar Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan dan pelayanan serta pengawasan di bidang prestasi olahraga kepemudaan dan kemudahan serta keperwisataan di Kabupaten Tangerang pemerintah Kabupaten Tangerang sangat menyambut baik atas perang serta kegiatan sosialisasi ini baik UMKR di dalam CSR guna menumbuh kembangkan penggiat usaha di bidang ekonomi kreatif dalam wadah UMKM ada pun jenis-jenis usaha keperwisataan dan binaan kewirausahaan di Kepemudaan dan Kabupaten Tangerang dari bidang budaya dan pariwisata bahwa peraku usaha pariwisata restoran dan perhotelan Alhamdulillah 2020 mendapatkan dana hibah dari Kementerian Perwisata dan Ekonomi Kreatif dari jumlah seluruhnya 975 975 hotel dan restoran Alhamdulillah kemarin terrealisasi berdasarkan ketetapan verifikasi sebanyak 91 pelaku usaha sesuai dengan standar dan ketetapan yang telah di peraturan Jumlah Jumnis ada pun jumlah jenis usaha yang ada di Kabupaten Tangerang untuk perhotelan ada sebanyak 28 hotel yang terdiri dari 13 yang sudah mempunyai TDUP dan 15 yang non-TDUP kemudian restoran restoran sebanyak 917 terdiri dari 193 yang sudah bertDUP dan 724 yang non-TDUP destinasi wisata di Kabupaten Tangerang sebanyak 43 destinasi wisata yang tentunya dengan perkembangan dan situasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan setiap bulan setiap saat itu berkembang sesuai dengan kebutuhan kita tahu bahwa ada di wilayah perbatasan Tangerang Selatan dan Kabupaten Debris Ayon maupun yang tentunya tempat pertemuan baik dalam konser maupun pertemuan pertemuan rapat secara skala nasional maupun internasional begitu pun destinasi wisata wisata destinasi wisata ini terdiri dari destinasi wisata religi alam kuliner dan modern tentu ini sangat menunjang pertumbuhan perkembangan ekonomi baik WMKM maupun ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang begitu pun juga ada wisata edukasi contoh di Progi yang ada di sekitar Ayon Bapak Ibu yang saya hormati di program kepemudaan tentu organisasi kepemudaan kami mewadahi KNPI sebanyak ada 1 DPD dan 29 DPK untuk non KNPI tentu ada 9 OKP diantaranya contoh Karang Taruna dan sebagainya ada pun binaan khusus daftar wira usaha muda kami membina sebanyak 63 binaan wira usaha serta membimbing langsung pengolahan ekonomi pemuda secara life skill yaitu pengolahan sampah atau magot di 7 titik di tempat yang ada di Kabupaten Tangerang satu kunci sukses pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif adalah melalui bagaimana kita menyelenggarakan pembinaan dan keterampilan baik melalui sosialisasi maupun life skill juga menyelenggarakan upaya promosi dan pemasaran usaha-usaha mikro kecil dan menengah secara efektif efisien dan inovatif dan peluang usaha pasar dibutuhkan tentu sektor usaha ini memberikan peluang sebagai salah satu sarana publikasi melalui promosi dan pemasaran usaha yang efektif dan efisien tersebut dalam kondisi saat ini yang tentunya tidak terlepas pada COVID-19 kali ini juga punya peran strategis dan punya nilai ekonomi sebagai salah satu sumber PAD yang mampu menciptakan multiplayer atau efek ganda oleh karenanya melalui kegiatan sosial di program WNPN saat ini kami berharap pada peserta dan pelaku usaha UMKM dapat mengutakan sikap pelayanan keramahan tanpa memandang ras agama suku pendidikan dan latar belakang seseorang atau hospitality and tourism industry demikian sedikit informasi dari Disporabut Kabupaten kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kembali Pak Demikian tanggapan dari para regulator yang mendukung untuk pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh CSR bidang ekonomi ini acara akan dilanjutkan dengan tanggapan dari beberapa peserta yang merupakan ibu-ibu binaan yang akan memberikan setanggapannya ceritanya tentang kegiatan yang akan dilakukan ini silahkan mungkin ada ibu Sarti disini atau mungkin ibu Rizda silahkan silahkan ibu ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Sarti dari binaan rumah pintar BSD City sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada CSR Sinar Maslen dan rumah pintar BSD City yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan UMKM ini mudah-mudahan dengan adanya pelatihan UMKM ini bisa mengembangkan usaha yang sedang saya rilis tanggapan saya untuk pelatihan ini ini pelatihan yang sudah saya tunggu-tunggu sebenarnya di samping saya bisa belajar tentang bisa belajar tentang banyak hal kamu disini nanti sementara usaha saya ini bergerak di bidang kuliner dan sedang mencoba ke kraf karena selama ini saya bergabung dengan rumah pintar BSD saya diajarkan di situ banyak hal tentang kraf karena di masa pandemi ini untuk usaha itu mati tidak berkembang jadi untuk menambah penghasilan saya saya ibaratnya melarikan ke kraf sementara sementara ini ada kraf saya itu belum banyak karena memang baru mengikuti jadi selama ini hanya kalau ada pesanan saja nah masalah di saya disini kan ada pakar-pakarnya yang nanti saya bisa belajar banyak jadi masalah yang saya hadapi ini yang pertama adalah pemasaran karena selama ini saya itu terpaku hanya dengan orang yang saya kenal-kenal saja jadi belum ke ranah luas ya jadi saya mau belajar bagaimana cara memasarkan produk untuk hal layak luas nah disamping itu untuk brand ini kebetulan saya itu belum mempunyai brand sendiri jadi disini nanti juga saya pengen belajar banyak untuk membuat brand atau merek dari usaha saya ini dan yang kedua ya yang kedua ini soal dari kualiti bagaimana sih cara kita agar kita bisa mempertahankan kualiti kualiti kita agar produk yang kita buat dari satu ke yang lainnya itu tetap sama apalagi kemarin di bidang kuliner jadi antara masakan saya yang satu dengan yang lainnya itu berbeda rasa ibaratnya kita masak tiga kali masak rasanya juga beda tiga kali rasa jadi bagaimana supaya kita mempertahankan kualiti produk yang kita buat dan yang ketiga ini untuk masalah keuangan untuk masalah keuangan kebanyakan kita karena belum bisa apa namanya belum bisa mencatat keuangan kita jadi jangankan keuntungan bisa kita simpan modal pun kadang-kala kita bisa habis untuk keperluan rumah saya juga nanti mau belajar kepada pekarnya juga bagaimana supaya kita bisa mengontrol keuangan kita dan yang terakhir kali ya saya itu masih ini apa usaha saya ini karena masih belum berkembang luas hanya berpaku dengan orang yang kita kenal makanya kadang kita masih bingung cara memasarkannya dan dari kualitas itu juga kadang ada rasa minder nah itu juga saya menjadi problem buat saya jadi saya nanti mudah-mudahan saya nanti bisa belajar banyak agar kita bisa mensyiasati bagaimana cara pemasaran mengontrol kualiti dan mengontrol keuangan kita jadi untuk acara ini benar-benar acara yang sudah saya tunggu-tunggu dan mudah-mudahan saya nanti bisa belajar banyak dan bisa menghasilkan ya menghasilkan dengan lebih baik lagi dengan adanya pembelajaran atau pelatihan UMK ini saya kira dari saya cukup sekian terima kasih untuk kesempatannya kepada Rumah Pintar dan CSR Sinarama Selain BSD City semoga kedepannya makin sukses dan bisa memberikan pelatihan-pelatihan lagi yang lebih banyak lagi buat kita para ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Sati mudah-mudahan nanti bisa tetap mengikuti program yang diadakan Hama CSR bidang ekonomi ini dan terjawab semua ya Mbak nanti permasalahannya ada solusinya sama pakar-pakarnya Amin Amin Terima kasih Kita lanjut mungkin Ibu Rizda sudah bisa bergabung Halo Selamat siang Bapak Ibu Nama saya Perkenalkan nama saya Rizda Saya salah satu Ibu Binaan dari Rumah Pintar Selama ini banyak produk yang sudah saya buat Jujur pak saya tuh dengan kegiatan ini saya sangat bersemangat untuk belajar karena selama ini sungguh di dalam hal branding terus mutu terus pengelolaan keuangan itu permasalahan yang belum bisa saya selesaikan gitu loh pak jadi dimana saya tuh kalau misalnya nih seperti Ibu Sarati tadi kalau memasak masih suka antara rasa yang hari ini dengan rasa yang besok itu masih berbeda terus ada juga tuh rasa ragu rasa ragu gitu Pak gimana ya kira-kira pembeli saya itu suka gak ya terus kira-kira puas gak ya jadi kurang percaya diri pak itu yang saya alami terus dari segi packagingnya ya pak saya juga masih jauh dari bagus gitu saya hanya masih mengandalkan kalau begini bagus gak ya kalau begini bagus gak ya jadi semuanya masih serba ragu-ragu pak sementara saya tuh yang saya dapat dari rumah pintar itu sudah cukup banyak banyak produk yang bisa saya hasilkan gitu tapi masih semua tuh serba ragu ragu untuk ini apa saya harus mengerjakan yang ini apa saya harus mengerjakan yang ini saya masih ragu pak karena gini di masalahnya itu di pemasaran juga di pemasaran juga kalau misalnya nih kelemahan saya pribadi ya pak kelemahan saya pribadi nih pak bapak ibu kalau saya mengerjakan satu produk terus pembeli saya tuh misalnya suka saya kan semangat mengerjakannya tapi nanti misalnya tuh kalau ada rasa ada sedikit misalnya kok begini ya saya langsung aduh gimana ya gitu terus coba lagi yang lain kalau ada kendala sedikit langsung patah semangat terus makanya pak dengan kegiatan ini mudah-mudahan saya nanti bisa belajar kalau saya lihat ya dari materi-materinya nanti ada brandingnya ada pemasaran ada keuangannya kayaknya itu saya butuhkan banget gitu saya butuhkan banget untuk belajar mudah-mudahan saya bisa belajar dari sini jadi saya bisa memasarkan produk saya tuh untuk yang lebih luas lebih luas lagi kalau soal semangat buat memulai produk itu saya semangat pak saya semangat sekali tapi untuk kelanjutannya itu saya tuh yang kurang apa ya namanya itu ya kurang kurang mantap tujuannya jadi selalu serba ragu-ragu makanya pak mudah-mudahan ya pak saya di kegiatan ini saya akan belajar terus saya tidak lupa mengucapkan terima kasih buat rumah pintar dan sinar mas yang sudah selalu memfasilitasi kami ibu-ibu binaannya mudah-mudahan saya bisa belajar dengan kegiatan ini terima kasih terima kasih mama Lana mudah-mudahan nanti setelah ikut kegiatan ini jadi percaya diri terus semangat terus ya nah tadi tuh ada dua orang ibu-ibu yang memang kebanyakan bergeletnya di bidang kuliner satu lagi nih saya mengundang namanya ibu Ira Damayanti ibu Ira Damayanti ini juga bergabung di rumah pintar tapi mengerjakan kraft lebih ke arahnya CSR Sinar Mas Land CSR Sinar Mas Land dan rumah pintar BSD City kepada Mbak Mega dan Mbak Lia yang telah mengadakan pelatihan-pelatihan buat kami khususnya di Sentra Kria dan saya adalah binaan dari rumah pintar BSD City untuk Sentra Kria dan Ecoprint saya merasa beruntung sekali ya selama ini menjadi binaan di rumah pintar karena bisa menambah dan meningkatkan skill saya di bidang kraft dan apalagi sekarang ada pelatihan baru yaitu untuk UMKM ya dan secara gratis pula tadi mendengar pemaparan dari Bapak Rujanto dan Ibu Dhani dan Bunda Ice juga Masya Allah bagus sekali materi-materi yang akan diberikan nantinya dan saya sangat bersemangat sekali untuk mengikuti pelatihan UMKM nantinya ini dan semoga pelatihan ini dapat berjalan sukses memberikan manfaat yang lebih-lebih untuk para pelaku usaha apalagi yang baru mulai seperti saya mungkin ya dan terima kasih sekali lagi kepada CSR Sinar Maslen dan rumah pintar BSD City yang telah mengadakan pelatihan ini sukses untuk semuanya terima kasih Mbak Ira Miss Miss Mega Miss Mega ada tambahan sedih itu kita dikelupaan masih boleh 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 silahkan terima kasih Miss terima kasih ini ada pertanyaan ini yang paling mengganjal ya buat saya ini saya itu kan orangnya kepengen belajar apapun karena prinsip saya usaha apa aja yang penting itu halal nah nah dan di saat usaha yang satu tidak jalan jadi kita punya kemampuan yang lain yang bisa menghasilkan tentunya nah pertanyaan saya ini apa cara saya cara yang saya lakukan ini salah karena tidak berkomitmen dengan salah satu usaha saja itu aja Miss tambahan dari saya terima kasih terima kasih Mbak Sarti apa mungkin ada narasumbernya ini disini Bu Dhani atau Pak Rujianto yang berkenan menjawab pertanyaannya Bu Sarti nih supaya nggak penasaran mau dijawab sekarang atau besok pas saat pelatihan satu pertanyaan ini nggak apa-apa deh Pak dijawab supaya nanti nggak kemimpi-mimpi Mbak Sarti nya terima kasih oke mungkin saya memberikan masukan aja dulu ya jadi terkait dengan apa pertanyaan dari Mbak Sarti tadi itu sebetulnya ini pertanyaan yang mungkin rata-rata UMKM tanyakan ini pertanyaan sejuta umat karena UMKM sekarang ini kan banyak yang tiba-tiba berubah jadi palu gada gitu jadi apa lo mau gue ada gitu kan yang yang tadinya jualan makanan tiba-tiba berubah jadi kraft yang tadinya jualan kraft tiba-tiba berubah jadi fashion dan seterusnya itu wajar-wajar saja gitu dalam situasi seperti sekarang ini boleh dikatakan ini adalah masa kita harus survive ya yang penting bertahan dulu cuman persoalannya sebagai sebuah usaha yang berkelanjutan seharusnya ini jangan dilakukan terus-menerus dalam arti nanti ini tidak tidak apa tidak berhasil ganti lagi ini tidak berhasil ganti lagi jangan-jangan keberhasilan itu datangnya di saat kita mulai berpindah usaha yang baru ya kan kadang-kadang kita tidak tahu batas antara keberhasilan dan kegagalan itu kadang-kadang di saat kita mulai berpikir akan berpindah bisa jadi mungkin keberhasilan sudah mulai tampak di situ nah nanti di saat pelatihan yang akan kita mulai minggu depan saya akan coba berikan mungkin bukan tip tapi bagaimana sih caranya supaya kita bisa fokus untuk membangun satu brand dulu ya ketika sudah besar gak apa-apa nanti kita berusaha sama lah seperti usaha yang dilakukan oleh Sinar Maslen itu kan usahanya juga banyak gitu loh tidak hanya PSD tapi ada perumahan yang lain ada produk yang lain tapi semuanya kan dilakukan ketika usaha sudah besar kira-kira seperti itu gak salah hanya mungkin untuk saat ini ya kita maklumin aja seperti itu kira-kira Mbak Sarti dan Mbak Mega mungkin detailnya kalau kita ketemu di saat pelatihan nanti terima kasih baik Pak Dugianto terima kasih nih udah bantu menjawab nanti untuk Mbak Sarti dan Ibu-Ibu yang lainnya detailnya nanti tunggu di pelatihan ya Ibu-Ibu semuanya pasti nanti ada solusi-solusi yang bakalan diberikan sama narasumber kemarin kebetulan sudah ada banyak Ibu-Ibu yang memberikan pertanyaan juga sudah saya sampaikan ke para narasumber jadi jangan sampai nanti terlewat untuk sesi-sesi pelatihannya karena setiap pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan materi yang akan diberikan nah terima kasih buat semua Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang sudah hadir di acara ini dan demikian acara sosialisasi ini kami akhiri terima kasih juga untuk kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama acara berlangsung selamat menikmati